Hai guys balik lagi jadi di video kali ini gue bakalan Review singkat ya Daihatsu Sirion R CVT 2023 ini pemakaian 1000 km Apa aja sih enaknya kelebihan dan kekurangannya serta fitur-fitur yang menarik di mobil ini Sebenernya kalau lihat dari fitur itu banyak ya Dan kelebihannya juga banyak banget worth it banget mobil ini Karena satu dari segi harga dari segi harga dia bersaing dengan Honda Brio yang baru ya di 250 Kebetulan ini diskon untuk yang NIK 2023 tuh diskonnya 20 jutaan jadi kisaran 230 juta Jadi buat kalian yang pengen komen lebih baik Baleno Jawabannya sih kalau untuk di Bali no ya karena di Bali itu Baleno OTR nya 290 juta Memang kemarin sebelum Keputusannya ngambil Sirion ini Kita tuh sempet tes Baleno memang untuk dari Kenyamanan dan keluasan kabin lebih menang Baleno ya Dan fitur-fitur juga Baleno lebih lengkap karena dia udah telescopic steering dan ada head up display nya Sedangkan di sini belum Untuk harga 250 juta dari Hatsu Sirion ini Kelasnya itu sebenernya agak ranggung di Indonesia ya Karena dibilang kelas Brio sama Agia dia ini bukan LCD sih Mungkin kalau dibilang Brio RS ya itu kelasnya dia sih Citycar ya Kalau dibilang rivalnya Baleno sama Yaris juga jauh Secara dari CC beda Karena Sirion ini 1300 CC ya Tapi dibandingkan Brio dan Agia CC nya ini paling besar Karena kedua rivalnya tersebut hanya 1000 CC kalau gak salah ya Oke jadi selama 1000 km mobil ini itu yang pertama Kita bakalan bahas kekurangannya dulu ya Kurang lebih 1200 km udah jalan mobil ini Ini kuncinya kayak gini Daitu ada welcome light di depan Tapi bisa di off-in juga kalian tinggal setting aja Kalau misalkan yang kalian gak nyala Spionnya juga udah auto retract Dan kalau misalkan di lock dia bakalan mati Tapi nanti nunggu beberapa detik ya Karena dia bakal nyorot jalan kita Kalau misalkan malem-malem Karena lampunya auto Tapi dibalik kecanggihannya itu fiturnya agak annoying juga sih Oke kekurangannya Oke mobil ini itu suspensinya keras Dia ini keras entah dari suspensi Suspensi kaki-kaki atau dari profil bannya Karena untuk ukuran mobil standar Profil bannya ini menurut gue tipis ya Kalau bawaan dari pabriknya Dia ini R15 185x50 Mungkin kalau misalkan mobil ini pakai ban 195x50 Fitmentnya jauh lebih enak Kalau disini kita bisa lihat nih 5 jari masuk untuk Ban belakang dan Di bagian ban depan itu 4 jari Harusnya kan Maksimal 3 jari belakang ya Kalau lebih itu kayak terlalu tinggi Jadi Karena profil bannya tipis Dia ini kalau nginjak lubang Atau jalan bergelombang Agak kurang nyaman Kerasa banget Apalagi kemarin Gue habis pakai E60 tahun 2005 Itu kerasa jauh banget perbedaannya Jelas karena kan dari merek juga beda ya Oke Karena dari profil bannya yang tipis Dan Fitmentnya agak tinggi Dia ini kelihatan Kayak agak ke LCGC-an ya Di bagian kaki-kakinya Jadi ban ini kelihatan kecil Tapi Suspensinya Jangkung gitu Jadi kayak tinggi gitu Apalagi yang depan Kalian bisa lihat ya Gak enak kan Kalau turunin dikit aja Pakai lower ring kit Pasti lebih enak Kenapa dibilang gak enak Karena kalau suspensi kayak gini Pas belok berasa agak limbung Itu beneran terjadi ya Karena Mobilnya ini tinggi Ground clearance-nya juga lumayan tinggi ya Karena ya itu Suspensinya tinggi banget Depan belakangnya Dia ini kalau misalkan kita nikung Sambil di gaspol Agak ngebuang Misalkan belok kanan Dia agak ngebuang ke kiri Belok kiri pun agak buang ke kanan Itu yang bikin mobil ini Kurang stabil Kalau di belokan Menurut gue pribadi sih Terusnya yang Berikutnya Kekurangannya Dari fitur kecanggihannya ini ya Oke Ada yang aneh Jadi kita kalau unlock sekali Semua pintu gak bisa dibuka Kecuali pintu driver Jadi kalau misalkan Mau buka semua pintu Harus Tekan lagi Jadi dua kali Kayak double tap Tapi secara bersamaan ya Kalau enggak Dia bakal kekunci lagi Jadi kayak gini nih Pencet lagi dah Nah Baru dia bisa semuanya dibuka Kalau misalkan Gitu enggak Terus Fitur yang Canggih Jadi aneh Di mobil ini Itu idling stop Ya kan Kalau Nih idling itu ada disini Mobil ini mati Harusnya ketika Di lampu merah doang Kayak motor ya Motor tuh kalau misalkan Ada idling stopnya Itu berguna Karena Dia tuh bakalan mati Kok di lampu merah Di jalanan macet tuh enggak Sedangkan Sirion ini guys Kalau misalkan Kita udah nyalain Idling stopnya nyala Pas lagi macet Yang Jalannya agak merayap Gitu Mobilnya tuh bisa mati Mesinnya Itu agak annoying sih Mati nyala Mati nyala Terusnya Kalau di pertigaan Perempatan Di persimpangan nih Gak ada lampu merah Cuman berhenti Kayak beberapa detik Mobilnya mati gitu Nanti bakal gue contohin deh Itu sebagian kekurangannya Karena annoying Terusnya Dari fitur Lampu otomatisnya Memang canggih Tapi dia kayak Gak bisa Mendeteksi Cahayanya tuh Secara Akurat gitu Kadang siang-siang Meskipun auto Dia masih nyala lampunya Kayak barusan ya Ini kita coba start Engine nya Oke Ini lampu Auto ya Lampu depannya Dia nyala Padahal ini siang-siang Mungkin dari kalian bilang Ini karena di hutan Tapi Kadang di lampu merah pun Gitu Meskipun Auto dia nyala Siang-siang Tapi gak lama mati lagi Kadang nyala lagi Gitu sih Kayak kurang akurat aja Kalau misalkan lampunya Mati Dia kan Setelah apa Speedometer nya Dia terang Ini gak tuh Nyala berarti Gak bisa dimatiin juga Dari sini Karena sudah auto Ya ini lampunya nyala nih Lihat dari belakangnya Tuh DRL nya nyala Itu agak aneh sih Agak annoying ya Yang fitur itu Pokoknya Dari Unlock button Terusnya Idling stop Itu agak aneh Dan ini Ion nya gak nyala lagi Padahal mobilnya Baru 2 mingguan Udah gak nyala Tadinya masih nyala Ijo atau merah Sekarang Gak nyala lagi Oke kita bakal tes dulu ya So far Selama Odometer nya 1319 Mobil ini cukup irit ya Kalau misalkan Dalam kota Dia itu bisa dapat Di 12 km per liter Sampai 13 sekian Kilometer Di sini Karena tadi jalanannya Agak menanjak Otw ke sini Jadi 11,8 km per liter BBM nya pakai Pertamax Yang 92 Bukan yang green Itu ya Karena belum ada di Bali Terusnya Apalagi ya Fiturnya Yang agak-agak aneh Ini Tombol Pengunci Jendela Kalau kita kunci Semuanya gak bisa dibuka Meskipun dari Depan Kecuali yang Driver Setau gue Kalau misalkan Tombol kunci Yang gak bisa dipencet Di bagian Passenger nya doang Tapi kita tetap bisa Kontrol dari sini Tapi ini Di passenger gak bisa Karena ke kunci Di sini juga gak bisa Itu agak aneh Fiturnya Oh iya Untuk fitur idle Misalkan kita matiin nih Idle nya dari sini Kita matiin Off Tapi ketika mesin kita matiin Dan kita nyalain kembali Dia itu otomatis Akan on lagi Idol nya Kalau motor kan dia enggak ya Kalau udah kita matiin Kita off Pas motor di restart Tetap mati Kecuali kita mau langsung nyalain Kalau ini otomatis Dia bakal nyala lagi Jadi Bawaannya memang Seperti itu Oke Terusnya Kita bakalan tes nih Maksudnya idling stop nya Itu annoying Kayak gini guys Berhenti sebentar tuh dia Bakalan Mati gitu Mesinnya Coba ya Ini kita bakalan tes Di sini Ini kita jalan dulu Selama beberapa Kilometer Nah ini udah mulai nyala ya Udah hijau Kita tes di sini Misalkan kayak berhenti gitu Lagi di Pertigaan gitu Atau enggak lagi macet nih Berhenti Nih kita hitung ya Satu Dua Tiga Udah mati Terusnya giliran maju lagi kan Otomatis Nyala ulang kan tuh Jadi ntar kalau misalkan macet Berhenti lagi Gitu mati Nyala lagi Mati nyala lagi Jadi kayak agak aneh sih Dalam tiga detikan Dia langsung otomatis Mati gitu Aneh Harusnya kan Dia Matinya tuh Kalau di lampu merah Misalkan Katakanlah Lebih dari Tujuh detik Enggak ada Akselerasi Enggak ada Injek gas Baru dia mati Sedangkan ini baru Kayak tadi tiga detik Langsung aja Mati Gak bisa Kayak gitu ya Oh iya Jadi mobil ini tuh Kemarin sempat nyerempet ya Sini kena Tapi udah Dilangsung tampal Pake spidol gitu Sama ini juga kena Tapi warnanya agak beda Karena Sayang kalau Diklaim asuransi Lama Jadi yaudahlah Gitu dulu Dan Ininya agak Nekuk dikit sih Untuk bagian kabin belakang Dia gak ada masalah ya Karena ini luas banget Untuk Kelas city car Paling luas Jadi gak ada komplain Cuman di bagian itu aja Dan Kekurangannya lagi Itu ada di Head adjusternya Yang ini ya Ini gak tau Posisinya udah terendah Gak tau tertinggi Tapi kalau kita naikin juga Dia Kayak cuman Udah sekali doang Kau turunin Tuh udah gak bisa lagi Kayak cuman Sekali naik Sekali turun Dan ini gak Ngefek apa-apa dong Tambah lagi support Bahunya ini Terlalu pendek Kayak kurang tinggi ke atas Itu aneh Aneh banget Ini kayak gak fungsi nih Head adjusternya Soalnya merasa Masih tinggi banget sih Visibilitas nyetirnya Segini nih Kau dari mata Kita gak bisa turunnya lagi Itu aneh banget Dan speaker nya jelek Mendingan Upgrade speaker nya Kalau beli mobil ini Dan Apalagi ya Kekurangannya gak ada lagi sih Selebihnya aman aja Normal Kelebihannya Mobil ini Yang pertama itu Irid BBM ya Tadi gue udah bilang Dalam kota Dia bisa sampai 13 km per liter Luar kota bisa Gak tau ya Kalau jalanannya bagus Kemarin gak luar kota sih Masih dibalik ke Kintamani Itu 15 km per liter Terusnya Yang bikin aneh lagi Gak ada ya Kelebihannya itu aja sih Mobilnya enak Nyaman Meskipun Suspensinya keras Terusnya dibandingkan Yang sekelasnya Ini udah bagus Fitur-fiturnya banyak ya Kayak Setirnya juga udah Dilapis kulit Ada steering button nya Meskipun belum ada Cross control Sama asa nya Kalau yang di Malaysia kan ada asa Fitur lengkap Leveling lampu Terusnya Ada ini Idling Yang annoying itu ION nya Gak nyala View on retract Terusnya Mirror nya udah electric Power window Al auto penumpah Eh al auto yang driver Naik turunnya auto Central lock Terusnya gak ada lagi sih Selebihnya Gitu-gitu doang Ini juga Ini kelemahan nih Misalkan kita ke bawahin Kita ke atasin Lepas nih guys Liat Tuh Lepas Kayak Gak nge-clop banget nih Tuh Iya kan Jadi harus kayak Sambil ditekan gini Sama yang ini juga Gue pikir gimana sebelah nih Kok yang ini Mendingan deh Kuat Yang ini doang Agak aneh Terusnya Apalagi ya Gak ada lagi sih Normal Selebihnya Mobil ini Selama 1300 Enak dipakenya Mau dipake Jalanan Yang Agak Apa namanya Nanjak Dia tenaganya kuat Karena ini kan Mesinnya dia Basicnya tuh Pake mesin Xenia Tapi karena Bodinya Lebih kecil Nah tarikan mobil ini tuh Lebih responsif Dan lebih Ringan Dibandingkan Xenia Dan yang pasti Lebih Irit Daripada Xenia Karena Bobotnya Lebih ringan Gitu So Segitu dulu aja Videonya Nanti kalo ada Projekan Kayak modifikasi Rencana kita Bakal ganti Velg dulu Sama pasang Lowering kit Cuman belum tau nih Kapan Jadi segitu dulu aja Videonya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Sampai ketemu Di video berikutnya Oh iya Ini full tanknya Untuk Pertamax 350 ribu Sampai 400 Kayaknya 3,5 Kalau misalkan Pake Pertalet Pernah nyoba 300 ribu Sampai bibir Luber Sedangkan Kalo Pertamax Tiga setengahan Barusan isi 300 ribu Penuh kok Tapi udah tinggal Berkurang 1,4 Oke Segitu aja Videonya ya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Thank you Lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih.